Lagi kita kembali ke tema hari ini, kepancing emosi. Nah, yang jadi pertanyaan ada gak sih hikmahnya kita untuk menahan emosi? Akan dijelaskan selengkapnya oleh Ustadz Malan. Silahkan. Makasih. Mengendalikan emosi. Inilah yang akan kita angkat dalam kajian kita. Tapi ada satu kata di depan mengendalikan emosi. Hikmah mengendalikan emosi. Kata hikmah, hikmah itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman lah yang bisa menarik hikmah. Karena ketika engkau tanyakan pada dirimu, aku berada pada posisi mana? Kualitas manusia itu dilihat ketika dia sedang diuji. Mau tahu kadarnya emas, diterpa, dipanasi. Begitulah diri kita ini. Ketika manusia diuji untuk mengetahui seberapa tinggi nilai mereka. Anak SMA sudah selesai ujiannya, lagi menunggu hasil. Anak SMP tanggal 9 Mei baru ujian. SD menyusul. Menyusul. Apa itu? Untuk mengetahui kualitas mereka, sampai di mana pemawan mereka, sampai di mana kualitas mereka. Itulah hebatnya. Kata hikmah di sini. Kita ambil. Orang kuat itu bukan karena kuat bergulat. Bukan. Orang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarannya. Wahai penghuni sorga. Wahai orang-orang yang mendapatkan pahala sorga. Siapakah itu? Orang-orang yang menyembunyikan deritanya. Orang-orang yang menyembunyikan kesedihannya. Orang-orang yang menyembunyikan penyakitnya. Senyum. Tertawa. Padahal mungkin bisa jadi. Ada masalah dalam rumah tangganya. Ada masalah dalam kehidupannya. Lagi diuji oleh Allah. Tapi tidak nampak. Itulah orang-orang yang mendapatkan pahala. Berupa sorga bagi orang-orang yang mampu menyembunyikan sedekanya. Menyembunyikan penyakitnya. Menyembunyikan deritanya. Menyembunyikan kebaikan. Kebaikannya. Kalau begitu. Kita berada pada posisi mana? Ayo. Kalau bukan kita sendiri yang mengendalikan emosi kita. Apakah kita harus menunggu orang lain. Untuk menenangkan kita dengan cara apa? Dipenjara. Karena ditahan. Karena sudah tidak bisa menahan diri. Sampai emosinya meluak-luak. Sampai harus bermain tangan. Maaf. Maaf. Kita lagi diuji. Ikmah dibalik ini semua. Apa ikmahnya? Mengangkat derajat kita. Memperlihatkan kualitas kita. Menguji kesabaran kita. Mendapatkan pahala yang luar biasa. Senyumlah. Bahagialah. Karena orang-orang beriman. Tidak ada rugi pada dirinya. Tidak ada kerugian. Karena senantiasa. Mengambil ikmah. Di balik setiap peristiwa. Kalaupun itu tidak menyenangkan untuknya. Pasti itu mengandung banyak pahala. Ada pembelajaran. Aku interpeksi diri. Aku perbaikan diri. Alhamdulillah. Begitu banyak orang yang memperhatikan aku. Keluarga aku. Terima kasih. Kepada orang-orang yang menguji emosi kita. Terima kasih. Kalau perlu. Karena kenapa? Seandainya bisa. Ibadah itu aku transfer aja ke orangtuaku. Kalau begitu. Janganlah kita menyakiti. Melukai. Mengambil hak orang. Sehingga kelah kita akan menjadi orang-orang yang bangkrut. Kalau begitu. Kebalikan orang-orang bangkrut ini. Adalah orang-orang yang beruntung. Siapakah itu? Orang-orang yang bisa mengendalikan amarannya. Emosinya ketika sedang diuji amarannya. Senyum, bahagia. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah-berkah. Dan berkah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Jadi orang yang bisa mendengarkan emosi adalah orang yang beruntung ya. Orang yang beruntung. Mendapatkan berkah juga. Mendapatkan berkah. Kebaikan. Berkah itu artinya bertambah kebaikan dalam hidupnya. Itu berkah. Insya Allah. Dan juga tadi dilanjutan ayat itu adalah dinamik suku yang dibacakan oleh Nabil tadi. Ternyata di ayat selanjutnya ada. Mereka lah orang-orang yang akan mendapat ampunan dari Allah. Kenapa mereka mendapat ampunan dari Allah? Karena sewaktu di dunia dia juga sering mengampuni orang lain. Insya Allah. Ibu-ibu. Suka mengampuni orang lain enggak? Memaafkan orang lain enggak? Jawabnya ragu-ragu. Eh ada yang menanya enggak sama ustad atau ustazah. Yuk angkat tangannya yuk. Jangan maaf di studio yuk. Sebelah sini mungkin. Ya ibu boleh deh. Nah silahkan dari mana ibu namanya siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Nursida Kasim Bantilan. Siapa bu? Nursida Kasim Bantilan. Panggilannya? Nursida. Nursida. Tepu tangan dulu bu Nursida. Kami dari BKMT atau Badan Kontak Majelis Taklim, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. Mau tanya ustaz? Iya mau jawab kok. Jadi begini ceritanya. Kami ini punya dua anak. Anak yang tertua itu SMP kelas 3. Anak yang satunya lagi SMP kelas 1. Yang anak SMP kelas 1 itu senang pramuka. Pada waktu ada perpeloncoan atau perkenalan, ini kakaknya melihat adiknya ini dikasari, ditendang oleh seniornya. Maka kakaknya ini spontan ikut juga menendang senior yang sudah menendang adiknya, bahkan mengajak berhantam. Akhirnya kami sebagai orang tua diundang oleh kepala sekolah. Masalah pernikahan, enggak. Bukan, masalah anak ini. Akhirnya kami kembali ke rumah, kami biarkan saja anak kami, tidak kami tegur, artinya dibiarin saja. Kami tidak menugur bahwa dia salah, kami katakan dia benar, tidak. Kami biarin saja, karena menurut pendapat kami, wajar seorang kakak membela adiknya. Nah bagaimana menurut Pak Ustadz ini, apakah kakaknya yang sudah menendang seniornya itu, kan berdosa itu, apa dibiarkan. Atau bagaimana statusnya ini senior yang menendang adiknya waktu perpeloncoan. Ini mohon jawaban Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda tipis ya, diundang sama kepala sekolah sama dipanggil kepala sekolah. Sebenarnya dipanggil Bu, bukan diundang ini saja. Ya maaf, sebenarnya kata Ibu wajar enggak? Jawabannya wajar, seorang kakak marah ketika adiknya ditendang, dan jawab dia menendang. Tapi pertanyaannya bukan itunya Bu, caranya, caranya harusnya, itu kan acara, ada ketuanya, ada penanggung jawab. Seharusnya anak tertua Ibu bukan langsung membalas, tapi langsung melaporkan kepada yang bertanggung jawab di acara itu. Kalau anak Ibu langsung mukul juga seniornya, pasti ada juga kakaknya dia, nanti ditendang lagi. Itu ada lagi kakaknya dia, tidak ada abis-abisnya itu. Sampai neneknya juga datang menendang, tidak ada abisnya. Harusnya harus dilaporkan saja, mohon maaf Bu, Ibu juga salah. Harusnya beritahu, jangan begitu lain kali, laporkan. Dilaporkan ya Bu ya. Ada kan ini negara hukum, ada aturan, ada yang bertanggung jawab. Aku sebagai pembina pramuka. Kakak pramuka ya Ustadz ya? Aku pembina pramuka, kalau ada apa-apa, maaf. Sama juga di pesantren, datang, eh jangan, ini lingkungan kami, nanti kami yang selesaikan. Tidak boleh orang tua ikut campur langsung, tidak boleh. Kesinggung nanti gurunya. Ya Bu, pembinaannya. Balas, balas, nanti dibalas lagi. Itu dari dulu sudah ada turut istirahatnya legendanya, empu gandring, kutukan empu gandring, bunuh ini, bunuh ini, bunuh ini. Itu dari dulu sudah ada. Tapi yang jelas ketika ada seseorang yang kita cintai kemudian tersakiti, ada yang namanya hilaf. Hilaf itu apa? Perbuatan yang tanpa disengaja. Karena melihat orang yang kita cintai begitu tiba-tiba mendadak, jadi marah. Kan hilaf kan? Akhirnya melakukan perbuatan yang sama. Itu bisa kita sebut hilaf, perbuatan yang tidak disengaja. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibu kepada sang kakak tersebut. Membiarkan? Bukan, bukan membiarkan. Kakak ini kan sebenarnya karena cinta luar biasa kepada adik, membela gitu kan. Jadi mungkin kalimat pertamanya, mama tahu kamu sangat mencintai adik, mama tahu kamu sangat sayang sama adik. Jadi ada kalimat yang dipuji dulu gitu. Jangan langsung gak boleh itu begitu-begitu. Nanti dia merasa bahwa aku kan sudah bela, aku sayang sama adikku gitu. Jadi penggunaan bahasanya yang terima kasih karena rasa cintanya, tapi bukan begitu caranya. Nanti dilanjutkan dengan kalimat yang tadi Ustaz katakan. Cara menegurnya, cara menyampaikan. Walaupun di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan, kejahatan satu itu boleh dibalas dengan satu kejahatan yang sama, serupa. Jadi mata dengan mata gitu ya, gigi dengan gigi. Iya, akan tetapi. Jika kamu memaafkan dan bersabar, caranya bersabar dengan apa? Dengan cara melaporkan tadi, supaya tidak berlanjut terus itu. Oke. Gimana, ibu sudah puas ya ibu? Insya Allah ya ibu. Terima kasih ibu pertanyaan, bagus sekali. Baiklah jaman, nanti akan kita lanjutkan dengan kisah dari Ustaz Zahoki. Tentunya masih berhubungan dengan tema kita hari ini adalah kepancing emosi. Jangan kemana-mana, hanya di Islam Itu Indah bersama Fyostin DS. Jaman! Hei! Oh jaman! Hei! Alhamdulillah! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!